Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Hari ini Mardinah dan suaminya Afrizal bersiap untuk pindah ke rumah baru mereka Rumah yang sudah sejak lama diidamkan oleh mereka berdua Mardinah dan Afrizal sudah menikah selama hampir 10 tahun Dan sudah dikaruniai dua orang buah hati Selama 10 tahun ini mereka memang tinggal bersama orang tua Afrizal Bukan tanpa alasan mereka memilih tinggal di sana Mengingat orang tua dari suaminya yang sudah sepuh Selain itu Afrizal sendiri adalah anak pertama dari dua bersaudara Dimana sang adik perempuannya tengah bekerja sebagai TKW di negara Taiwan Namun sekarang sang adik sudah kembali ke tanah air Dan tidak kembali ke Taiwan Maka Afrizal dan Mardinah pun memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri Tentu dengan persetujuan sang adik yang akan menjaga kedua orang tuanya Di hari yang sudah ditentukan oleh Pak Marno Yang merupakan tetua kampung dan juga tokoh agama di kampung Maka di hari Jumat itu Mardinah dan Afrizal pun pindah ke rumah baru mereka Dengan di antara para tetangga termasuk anak keluarga Rumah baru tersebut tidaklah besar Hanya ada dua kamar tidur Ruang tamu, dapur, serta kamar mandi Tapi bagi Mardia rumah itu sudah lebih dari cukup Karena hanya ditemati oleh empat orang saja Setelah mengadakan acara selamatan Sekaligus perkenalan kepada tetangga baru Mardinah pun memutuskan untuk memberiskan barang-barangnya Yang sebagian besar masih berantakan Ditambah tidak ada orang yang membantunya untuk memberisan semua Keesokan paginya Sekitar jam 5 pagi Mardia terbangun saat mendengar suara dari sang suami yang tidak berangkat kerja Dek, aku berangkat dulu ya Pamit Afrizal pada istrinya Aduh, maaf mas Aku belum sempat menyiapkan sarapan Jawab Mardia dengan gelagapan Afrizal hanya tersenyum Dia tahu kalau istrinya kecapean Setelah mencium kening istrinya Dia melangkah keluar Afrizal sendiri bekerja sebagai seorang sekuriti di salah satu pabrik daur ulang plastik Di mana aturan perputaran 3 shift jaga Yakni shift pertama atau shift pagi Bertugas dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore Shift kedua atau shift sore Bertugas dari jam 4 sore sampai jam 11 malam Dan yang terakhir adalah shift malam Yaitu bertugas dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi Dan di hari itu Afrizal mendapatkan tugas shift pagi Jadi jam 5 pagi dia harus sudah berangkat dari rumah Karena perjalanan dari rumah ke tempat kerja Memakan waktu hampir 1 jam lamanya Setelah melakukan sholat subuh Mardia pun bergegas membereskan rumah Mumpung kedua anaknya masih tertidur Karena jika kedua anaknya sudah terbangun Maka akan sulit baginya untuk membereskan rumah Apalagi anak keduanya yang masih berumur 3 tahun Selesai membereskan rumah dan mengurus kedua anaknya Mardia pun pergi ke belakang rumah Dipandanginya setiap sudut galaman Benar-benar tidak beraturan Tampak sampah berserakan di mana-mana Ditambah dengan rumut-rumut liar yang sudah tampak tinggi Karena memanglah rumah yang dia tempati itu sudah lama kosong Dan tidak ada yang merawat Amzah Amzah Ibu akan membersihkan halaman belakang Jaga adikmu ya Jangan sampai nangis Ajaklah ia main Ucap Mardia pada Amzah Anak sulungnya Setelah memastikan kedua anaknya bermain di depan TV Tanpa pikir panjang Mardia pun langsung mulai membereskan halaman belakang rumahnya itu Lumayan Kalau sudah rapi nanti Bisa ditanami sayuran Batinnya Saat sedang asik mencabuti rumut liar Tiba-tiba Dia dikejutkan suara geramannya Sejenak dia menghentikan kejahatan Matanya tertuju pada kebun tetangga yang berada di samping raman belakang rumahnya Dia mati seluruh pepohonan buah di kebun tersebut Semua pohon itu berbuah dengan lebat Tapi yang mencuri perhatian Mardia Adalah pohon sawo jawa yang tumbuh di kebun itu Pohonnya yang besar menjulang tinggi itu berbuah sangat banyak Hingga membuatnya menangan luda berulang kali Mardia pun mendekati pohon sawo itu Dia mengambil beberapa buah yang jatuh Lalu dibersihkan dengan ujung bajunya Yang kemudian menyantap buah tersebut Begitu selesai memakan buah sawo tersebut Mardia kembali ke halaman belakang rumahnya Dia melanjutkan kegiatan membersihkan rumut-rumut liar Beberapa saat kemudian dia dikejutkan dengan punggungnya yang seolah-olah ada yang menyentuh Namun saat berbalik badan Dia tidak menemukan siapapun Di tengah kebingungannya Lama-lama terdengar suara anaknya menangis Dan segera dia masuk ke dalam rumah Karena kecapean Mardia tercintur hingga menjelang maghrib Begitupun anak bungsunya yang tampak pulas di hadapannya Dia tersenyum sendiri Melihat anaknya yang menekaskan air liur Sangat minyak Beruntunglah sudah dimandikan selepas asar tadi Sementara yang sulung Terdengar menyalakan TV Mardia berikas mandi untuk melaksanakan sulat maghrib Saat hendak mengambil arwudu Dengan tubuh yang hanya dibalut handuk Tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk Bu? Bu? Buka sebentar Suara Afrizel terdengar dari luar pintu Afrizel yang hendak membuang air kecil terkejut saat melihat punggung sang istri Punggung itu tampak kebiruan seperti memar Dia pun menanyakan penyebab dari luka memar itu Ini sakit tidak? Tanya Afrizel sambil sedikit menekan punggung yang memar Mungkin kecapean saja mas Ucap Mardia setelah menghilangkan kepala Afrizel menghiyakan perkataan sang istri Yang kalau dipikir istrinya memang terlalu sibuk memberiskan rumah Juga mengurus anak-anak Sedangkan dirinya tidak bisa membantu karena harus berangkat kerja Dimana beberapa hari ini dia mendapatkan shift pagi Seminggu setelah kejadian itu Afrizel mendapat geliran shift malam Dan malam ini dia berangkat lebih awal Karena dia akan mampir ke rumah orang tuanya untuk mengantarkan barang Mardia mengantar suaminya sampai di depan pintu Sambil membawa barang yang akan diberikan kepada ibu mertuanya Setelah sang suami pergi Mardia pun berhenti masuk ke dalam rumah Selesai mengunci pintu Tiba-tiba terdengar pintu tersebut diketuk Mardia yang merasa tidak ada janji dengan seseorang Menyikap kurdan jendela Untuk memastikan siapa tamu yang datang Tampak seorang laki-laki tinggi besar Berpala setampan sedang berdiri di depan pintu Melihat Mardia membuka kurdan jendela Laki-laki pun tersenyum Mardia kembali membuka pintu Maaf Bapak mencari siapa? Tanya Mardia Laki-laki tersebut menjawab Kalau namanya Karyo Dia merupakan tetangga pemilik kebun belakang rumah Dan dia sengaja datang untuk memberikan sawi yang sudah dipanen beberapa hari lalu Disodorkannya plastik cukup besar yang berisi sawo-sawo tersebut Setelah mengucap terima kasih Mardia menyuruh Karyo agar masuk ke dalam rumah Tapi belum sempat laki-laki itu melangkah masuk Tiba-tiba anak bungsunya yang terbangun datang Dan anak tersebut langsung menangis sambil menjerit ketakutan saat melihat Karyo Masuk dululah pak Ucap Mardia sambil mengendong anaknya Laki-laki tersebut masih sasya berdiri di depan pintu Sementara Mardia masuk rumah menenangkan anaknya yang terus menangis Perasaannya semakin kalut ketika mencium aroma bau anis yang sangat menyengap Sampai-sampai membuatnya hampir muntah Begitu berbalik badan Laki yang mengaku bernama Karyo itu sudah lenyap entah kemana Mardia mencoba mencari dengan melihat sekeliling alaman rumah Namun tidak tampak sosok yang dicarinya Sementara anaknya sudah menghentikan tangis Bau anis juga sudah menghilang dari indera penciumannya Keesokan hari tepat pukul 7 pagi Afrisel sudah sampai di rumah Seperti biasa dia bergegas ke kamar mandi untuk mencusi tangan dan membasuh wajah Saat melewati meja makan Dia kaget bukan kepalang Tampak di meja makannya dipenuhi belatung Dan ternyata belatung itu berasal dari kantong plastik yang ada di sana Sontak Afrisel memanggil sang istri Dengan tergopo-gopo Mardia berlari menuju dapur Dan dia pun terkaget melihat pemandangan di atas meja makan Seingatnya Di dalam kantong plastik itu adalah buah sawah yang semalam diberikan oleh Karyo Sementara Mardia menceritakan tentang plastik tersebut Mereka hanya saling pandang keheranan Waktu terus berlalu Afrisel dan Mardia sudah melupakan peristiwa tentang buah sawah yang berubah menjadi belatung itu Malam ini Afrisel bergabung dengan remaja Karang Taruna Juga bapak-bapak warga setempat Mereka menyiapkan barang-barang untuk acara perlombaan menyambut hari kemerdekaan esok hari Waktu menunjukkan pukul 10 malam Mardia terbangun saat ada yang menggoyangkan pinggangnya Perlahan dia membuka mata dan melihat suaminya sudah berada di kamar Afrisel yang sudah mengganti selana panjangnya dengan sarung Langsung mendekat tubuh Mardia Dia mengajak berhubungan suami istri Aku sholat dulu ya mas Tadi ketiduran bersama Sifah Ucap Mardia Dia meninggalkan suaminya yang masih mendekat Seolah ingin segera dikabulkan keinginannya itu Di saat Mardia beranjak ke kamar mandi untuk mengambil arwudu Samar-samar dia mendengar suara ramai dari luar rumah Mardia pun melihat keluar lewat jendela samping Dan alangkah terkejut dia saat mendapati suaminya berada di sana Bersama beberapa orang Dia mengambil tangga di belakang rumah Mungkin akan dibutuhkan untuk memanjat sesuatu Karena tangga milik suamiku termasuk yang paling panjang daripada milik warga sekitar Melihat itu Mardia pun langsung kembali ke dalam kamar untuk memastikan Dan benar saja Suaminya itu sudah tidak ada di sana Hanya ada dua anaknya yang sedang tertidur pulas Saru yang jelas-jelas tadi dipakai oleh suaminya itu Sudah terlipat rapi di atas meja Dan ditambah bau amis yang sangat menyingat memenuhi ruangan Tidak lama setelah tangga dibawa Afrisal pun pulang Mardia yang sengaja menunggu langsung menginterogasi sang suami Mas Kamu barusan pulang ke rumah apa tidak? Tanya Mardia Saat suaminya menjawab tidak Lemaslah kaki Mardia Kalau tadi suamiku tidak pulang ke rumah Lantas Siapa laki-laki yang tadi masuk ke kamar Dan mau mengajakku berhubungan badan Mardia membatin dengan pikiran yang tidak karuan Belum sempat bercerita pada sang suami Afrisal yang terlihat capek Sudah lebih dulu meninggalkannya Tinggallah dia sendiri dalam kebingungan Seminggu berlalu Mardia mencoba melupakan kejadian anak yang menimpahnya Dan dia hanya bisa menyimpan cerita itu sendiri Tanpa memberitahu pada orang lain ataupun Afrisal Suaminya sendiri Hari ini Afrisal mendapat sejaga sore Mardia yang dari selepas sholat isya Ikut tertidur bersama anak-anak Kembali dikagetkan dengan guncangan pada tubuhnya Dan saat membuka mata Ada sosok yang berdiri di depannya Yang tidak lain adalah Afrisal Mardia bangit dari tempat tidurnya Tiba-tiba saja Hidungnya menangkap bau amis menyengat yang kembali menyeruah Sejenak dia menengok jam dinding Waktu masih menunjukkan pukul 9 malam Tungben jam segini sudah pulang mas Mardia bertanya dalam keadaan yang masih sedikit mengantuk Dan perut yang merasa muang Afrisal tidak menjawab Justru dia langsung mendekat tubuh Mardia Dengan penuh nafsu Laki-laki itu mencium tubuh istrinya Mardia mulai merasa risih dan ngeri Melihat tingkah sang suami yang sangatlah berbeda Laki-laki itu terus mencumbu Hingga tanpa sadar Mardia sudah dalam keadaan telanjang Ketika laki-laki itu akan melambaskan hasratnya Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk Dan sangat jelas itu adalah suara suaminya Lemas setiap persendian Mardia Jika suaminya berada di depan rumah Lantas siapa laki-laki yang sedari tadi mencumbunya Pertanyaan itu mendatangi pikiran Dalam ketakutan itu Mardia berbalik badan Dan sosok itu sudah tidak tampak di dalam kamar Dalam keadaan merguncang Mardia langsung mengambil selendang yang biasa dipakai untuk mengidong anaknya Dia balutkan kain itu untuk menutupi tubuhnya Disitulah dia baru sadar Bahwa jika sosok tadi adalah suaminya Maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah Karena pintu depan selain dikunci biasa Juga dikunci slot Mardia membuka pintu Dan mendapati suaminya sedang berdiri di depan Afrisel yang melihat istrinya keluar hanya memakai kain pun Merasa heran dan curiga Dek, kamu kenapa kau tidak pakai baju? Tanya Afrisel Mardia hanya terdiam dengan wajahnya yang pucat Sesaat kemudian dia pun tumbang Dia pingsan tidak sadarkan diri Menjelang subuh Mardia pun tersadar Segujur tubuhnya tampak biru seperti memar Disana sudah ada beberapa anggota keluarga termasuk orang tua dan mertuanya Mereka sudah dikabari oleh Afrisel sebelumnya Setelah tenang Mardia pun menceritakan semua kejadian yang dia alami Mulai dari semenjak dia pindah rumah sampai peristiwa tadi malam Begitu mendengar cerita Mardia Akhirnya pihak keluarga sepakat mengundang Pak Usman Seorang kiai yang biasa membantu warga jika ada gangguan makhluk gaib Tanpa menunggu lama Afrisel segera berangkat menyebut Pak Usman Mendengar cerita dari Afrisel Pak Usman langsung menyusuri sekitar rumah Beliau berhenti ketika sampai di bawah pon sawo belakang rumah Dilanjutkan dengan berdiri sambil bersedegap Tampak mulutnya kemat-kmat membaca doa Mendadak angin besar muncul disertai buah amis mengeruat Begitu angin berhenti Pohon sawo itu berguncang hebat Semua orang yang berada disana merasa ngeri Saat muncul sosok besar berpuluh lebat Dengan mata merah menyala Sosok itu mengeram-mengeramkan Pak Usman masih berdiri tegak seolah sedang berinteraksi Dengan sosok baru mengeramkan itu Dan saat beliau memungkukan sorban yang dipakainya ke arah pon sawo itu Sosok itu mengerang lalu menghilang Tetapi pon sawo masih terus bergoyang ke uang Hingga Pak Usman dengan sekuat tenaga kembali menghantamkan sorbannya Lagi-lagi terdengar suara geraman yang melangkutkan Disusul keadaan mulai tenang Dengan dibantu oleh Pak RT setempat Akhirnya si pemilik kebun ikut Afrisel ke rumah Dia adalah Pak Ahmad dari desa sebelah Pak Usman langsung bertanya tentang sosok makhluk yang ada di atas pon sawo itu Yang menurutnya sosok itu adalah genderu Pak Ahmad yang semula raku mulai bercerita Atas desakan Pak Usman Bahwa sosok genderu itu adalah peliharaan dari kakaknya yang sudah meninggal dunia Pak Ahmad sendiri terlahir dari keluarga yang sangat miskin Orang tuanya adalah petani biasa dengan penghasilan yang sangat pas-pasan Dengan memiliki enam orang anak Maka kehidupan Pak Ahmad saat masih kecil sangatlah kekurangan Sampai akhirnya tanpa sepengatuan pihak keluarga Kakak perempuannya nekat melakukan pesugian Yaitu menikah dengan genderu Syaratnya adalah Kakaknya itu tidak boleh menikah dengan orang lain Karena tubuh dari sang kakak sudah menjadi milik genderu itu Dari pesugian tersebut Keluarga Pak Ahmad menjadi orang kaya Mampu memiliki tanah dan sawah yang sangat luas Akan tetapi walaupun itu berkelimpang harta Sang kakak tetap hidup melajang Cemo'ah warga pun tidak terhindari Itu karena kakak perempuannya yang sudah berusia 45 tahun lebih Tidak juga kunjung menikah Orang tuanya yang tidak tahan mendengar cemo'ah warga Akhirnya menjodohkan sang kakak dengan seorang buda dari kampung sebelah Walaupun kakaknya sempat menolak Tapi akhirnya pernikahan itu terjadi juga Hingga di malam saat pernikahan berlangsung Sang kakak dan suaminya ditemukan meninggal secara mengenaskan Seluruh tubuh mereka hancur seperti dicapi-capi binatang buas Dari situlah keluarga Pak Ahmad tahu Bahwa selama ini kakak perempuannya telah melakukan pesugian menikah dengan genderu Setelah kematian itu teror genderu masih terus berlanjut Setiap anggota perempuan di keluarga Pak Ahmad hampir saja digauli oleh sosok genderu itu Hingga akhirnya mereka meminta bantuan orang pintar Yang menurut orang pintar tersebut sosok genderu hanya bisa dipindahkan ke tempat lain Dan tidak bisa dimusnahkan Karena jika sampai genderu itu dimusnahkan Maka akan ada korban jiwa dari keluarga Pak Ahmad yang akan menjadi tumbal pengganti Beruntung bagi Mardia Afrisil yang pulang cepat karena temannya minta berganti Sif menyelamatkan dia Jika sampai Mardia sudah melakukan hubungan badan dengan genderu itu Maka bisa dipastikan Mardia akan dibawa ke alamnya untuk dijadikan istri Mendengar cerita dari Pak Ahmad Akhirnya Pak Usman memutuskan untuk memindahkan sosok genderu itu ke tempat lain Tempat yang jauh dari pemukiman larga Supaya tidak mengganggu lagi warga sekitar Beliau kembali mendatangi pon sawo lalu duduk bersilah Setelah berkomunikasi dengan sosok itu Akhirnya genderu mau dipindahkan ke tempat lain Tetapi dengan syarat Harus diantar oleh Mardia yang hanya mengenakan jari saja Dengan berjalan kaki dari pon sawo ke tempat barunya Sontak saja Mardia terkaget mendengar permintaan dari Pak Usman Tapi demi ketenangan semua orang Akhirnya Mardia menyetuci permintaan itu Malam Selasa Gliwon Tepat jam 1 malam Mardia yang didamping oleh Pak Usman Pak Ahmad dan juga suaminya Berjalan mengikuti arah sang genderu Setelah 1 jam mereka berjalan Sampai latihan tempat tujuan Yaitu sebuah pon tua besar yang berada di tengah hutan Semenjak itu Tidak ada lagi gangguan yang dialami oleh Mardia Hanya saja pon sawo yang berada di belakang rumahnya Tiba-tiba saja mengering dan mati Pagi ini Wulan datang lebih awal ke minim market tempatnya bekerja Karena dia harus menemui beberapa sal seluar kota Dia akan mengecek kiriman barang pesanan Dimana nanti Dia menunjukkan tempat peletakannya di gudang Itulah pekerjaan yang digeluti Wulan hampir setahun terakhir Dia merasa cocok bekerja di salah satu minim market Yang terletak di kota Surabaya Selama ini Tugasnya adalah menata dan merapikan barang dagangan Wulan yang berasal dari Kelantan Merasa betah berada di sana Selain pekerjaannya yang termasuk ringan Dia juga senang dengan beberapa kerabatnya berada di kota tersebut Meski begitu Wulan lebih memilih mengontrak rumah Daripada numpang dengan kerabat Dia merasa lebih leluasa dalam beraktivitas Begitu tiba di depan minim market Sudah tampak dua mobil bok terpaket di sana Tampak pula pak imam atasannya Yang sudah lebih dulu tiba Segera Wulan mendekat Setelah berbahasa basi sebentar Dia pun mengajak sales baru tersebut menuju gudang Dia menunjukkan tempat untuk meletakkan barang-barang mereka Jangan sampai bercampur ya Ucap Wulan mengingatkan Diselah pembongkaran barang tersebut Tiba-tiba Wulan dipanggil oleh pak imam Diajaknya dia masuk ke ruang khusus Yakni ruang yang biasanya dipergunakan untuk melayani para tamu Disana pak imam menceritakan tentang salah satu cabang minim market yang baru saja diresmikan Toko yang terletak di sebuah perumahan baru Tepatnya di pinggir jalan raya daerah Darmo Minimarket itu akan mulai beroperasi minggu depan Jadi kamu dan beberapa pegawai lain akan dipindah tugaskan ke sana Ucap pak imam Wulan sempat kaget mendengar berita tersebut Tapi itu adalah tugas Mau tidak mau dia harus menerima keputusan bosnya Pak imam melanjutkan ceritanya tentang minim market tersebut Menurutnya bangunan market tersebut cukup besar dibanding beberapa cabang yang lain Hanya saja tempat itu masih belum padat penduduk Karena perumahannya masihlah baru Tapi sasaran pembeli bukan hanya para penghuni perumahan saja Tentu orang yang lewat di sekitaran akan tertarik dengan keberadaan minim market Yang mana letaknya nyaman untuk tempat beristilahat Karena area parkir yang cukup luas dan juga dilengkapi dengan toilet serta mushola Sengaja pihak market tidak mencari pegawai baru Menurut pak imam pegawai lama saja yang dipindah tugaskan Karena sudah paham pekerjaan Siapa saja yang pindah ke sini pak? Tanya Wulan Dia khawatir kalau temannya nanti dari cabang lain yang belum dikenalnya Begitu pak imam menyebut nama Roni, Arsi, dan Indah Wulan pun mengelah nafas lega Dia sudah mengenal ketiga orang tersebut bahkan cukup dekat Mereka semua merupakan perantu seperti halnya dia Arsi dan Indah berasal dari Bogor Sedangkan Roni dari Kota Pati Dan di awal perkenalan adalah saat sama-sama ngekos dulu Yang akhirnya Wulan memilih pindah untuk ngontrak rumah Baiklah pak, saya siap menunggu pemberitahuan selanjutnya Ucap Wulan Setelah obrolan itu selesai Pak imam menyuruh Wulan melanjutkan pekerjaannya Hari pertama bekerja di market baru Wulan bersama ketiga rekannya melakukan doa bersama Mereka ingin agar di tempat baru itu semua berjalan lancar Mereka juga berharap market ramai dari para pembeli Agar ada bonus spesial dari Pak Dimas Sang manajer Sebelum bubar, Pak Dimas mendatangi mereka Yang kemudian memberikan arahan kepada mereka berempat Di sini kalian nanti akan bekerja secara bergantian Pria gagah dan taman dari Solo itu memulai pedatonya Yang mana nanti ada dua shift di setiap hari Shift pagi dan malam Sehingga semua diharapkan agar menjaga kesehatan dan kekompakan Dia juga mengulang memberi tahu tugas-tugas yang harus dilakukan Yakni mengecek Juga mencatat barang yang datang dan barang yang keluar Serta melayani pembeli dengan keramah taman Kalian harus bisa mengatur jadwal dengan baik Dan harus bisa bergantian membackup satu sama lain Ucap Pak Dimas Dengan kompak, mereka berkata siap Seperti pasukan yang ditatar komandannya Karena tidak ada pertanyaan Pak Dimas berpanggitan meninggalkan mereka Dimulailah rapat antar karyawan untuk menentukan pergantian shift Dimana besok, dimulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam adalah Hulan dan Roni Sementara shift kedua adalah Arsi dan Indah Hari pertama itu mereka berempat bekerja bersama dari pagi sampai malam Roni bagian pengepakan barang Mulan bagian menatap barang yang datang Arsi melayani pembeli dan Indah membersihkan debu yang ada di minimarket Hari-hari berlalu dan berjalan normal Terkadang Hulan dan Roni masuk pagi Kemudian Arsi dan Indah masuk malam Semua mereka jalani dengan reyang gembira Dan terkadang Pak Dimas mengecek ke sana pada siang hari Hanya sekedar mengecek saja untuk meyakinkan bos kalau semua baik-baik saja dan terkendali Dan untuk sementara Karena situasi masih sepi dan belum kondusif Pihak market belum menambahkan karyawan tambahan Pagi ini adalah shift dari Arsi dan Indah Suasana lumayan ramai Karena banyak orang yang datang untuk melihat-lihat perumahan Mereka mampir ke market untuk istirahat sekalian membeli makanan maupun menungguan Dan bisa jadi mereka nanti akan menjadi pelanggan saat menghuni perumahan Mendekati pukul 9 malam Tepat sebelum bergantian shift Arsi dan Indah dikejutkan dengan kedatangan satu keluarga yang tampak tergesa-gesa Pembeli yang terdiri atas ayah, ibu, beserta anak laki-laki mereka Yang berusia sekitar 25 tahun dan 15 tahun terlihat sangatlah aneh Dengan tampang yang pucat pasi, mereka mencari satu barang yaitu gembang setaman Maaf, bu Kami tidak menyediakan barang yang ibu cari Ucap Indah sopan Tentu hal itu sangatlah tidak wajar Tidak biasanya orang mencari sinis bunga di sebuah market Meski begitu, Arsi dan Indah mencoba berpikir positif Mungkin saja pembeli tersebut sedang terburu-buru Hingga salah masuk toko Beberapa saat kemudian datanglah ulang menggantikan mereka Kami pulang dulu ya Paling, Roni sebentar lagi datang Ucap Indah yang sudah bersiap pulang Begitupun Arsi yang ada di sampingnya Setelah mereka keluar Wulan mulai menghitung pemasukan yang diperoleh dari shift pagi Dia merasa suasana malam itu sangatlah berbeda dari malam-malam yang lain Terasa sepi Hanya suara radio dari dalam minimarket yang terdengar Tiba-tiba Dia dikejutkan kedatangan Roni yang tampak kurang sehat Wajahnya nanar dan sedikit pucat Wulan pun panik ketika menyentuh dahi kawannya itu Roni mengalami panas tinggi Dia menyuruh Roni untuk kembali pulang saja Agar kondisinya tidak semakin parah Kamu pulanglah Biar aku yang jaga malam ini Ucap Wulan Tapi Roni menolak Dia memilih beristirahat sejenak di dalam Untuk memulihkan kondisinya Setelah meminum obat Dia melangkah menimpalkan Wulan Sementara Wulan Hanya bisa menatap Roni yang melangkah guntai Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari Wulan yang berjaga sendirian Sekali menengok ke tempat Roni Kawannya itu masih merasakan demam Sehingga belum bisa menemani Tapi dia cukup tenang Karena Roni bisa tidur nyenyak Dengan ditemani suara radio Wulan mengisi kesibukan sambil merapikan barang-barang Suara lolongan anjing dia terdengar samar bersahutan Bersaing dengan laju mobil yang seskala melintas di tal Wulan bangkit Saat terdengar suara pintu terbuka Dia pun menyapa pembeli dengan ramah Yang mana Pembeli itu adalah satu keluarga Yang terdiri dari ayah, ibu, serta dua orang putra dan putri Mereka berpencar ke penjuruh Minimarket untuk memilih barang-barang yang akan dibeli Wulan duduk di tempat kasir Sambil mengawasi pembeli tersebut Dia mulai mencatat perincian malam ini Dan tanpa sengaja Pulpannya jatuh ke lantai Sebelum dia mengambilnya Perasaannya menjadi agak ngeri Bau anjir darah diikuti bau gosong dengan cepat menerkam hidungnya Ditambah mencek-cang Dengan suara lolongan anjing yang terdengar makin cepat dan makin keras Segera Wulan bangkit menuju depan meja Dia yang hendak meraih bulbon ke bawah Sekilas matanya tertuju pada kaki keluarga itu Jantungnya berdekat sangat cepat saat melihat kaki mereka gosong tanpa alas kaki Tampak kulit yang mengelupas dan bau daging terbakar yang menyengat Melihat hal genjil tersebut seketika Wulan berdiri Ketakutannya semakin menjadi begitu keluarga itu sudah menghilang Dalam kepanikannya dia coba menyisir ke segala penjuru minimarket Dia menjadi tenang saat tidak ditemukan keluarga itu Mbak Mbak mencari kami ya Suara sang ibu terkesan menggema Bersamaan itu Ternyata mereka sudah berdiri di depan pintu masuk minimarket Dan kali ini bukan keluarga itu saja Tampak pula satu keluarga yang muncul siang tadi Sosok yang mencari kembang setaman Apa kembangnya sudah ada dek? Suara sang ibu terdengar mengerikan Wujud mereka sangat menyeramkan Seluruh tubuh tampak gosong dengan bau anjir dan bau daging terbakar menyeruak di seluruh ruangan Dengan tatapan yang menyeramkan mereka semua melangkah menuju Wulan Mereka berjalan perlahan sambil membawa belanjaan yang juga terlihat gosong Wulan hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya Di tengah rasa takut yang luar biasa itu Dia menutup matanya tanpa bisa bergerak Apalagi berlari Wulan Suara Roni membuatnya seperti tersadar Sesaat kemudian kembali dia membuka mata dengan perasaan cemas Detak jantungnya yang berdebar Mulai tenang saat tidak ditemukan kembali sosok yang mengerikan Hanya tampak Roni yang berada di dekatnya Kamu kenapa menjerit? Dengan wajah yang pucat Roni bertanya Wulan masih terdiam Yang kemudian dia meminum air mineral untuk menenangkan diri Ini adalah kali pertama dia melihat sosok takasan patah Dan bukan hanya seorang saja Tapi serombongan hantu yang dilihatnya Dia terhenyak saat Roni kembali menanyakan Perihal apa yang membuatnya menjerit histeris Tapi Wulan menutupi kejadian yang baru saja dialami Dia khawatir kalau Roni yang sedang sakit menjadi ikutan takut Sehingga Wulan memberikan alasan Kalau dia terkaget saat ada laba-laba jatuh di wajahnya Sudahlah Ron Kamu kembali istirahat saja Ucap Wulan Roni yang tidak puas dengan jawaban Wulan Memilih untuk ikut berjaga Dia merasa kalau kondisi tubuhnya sudah mulai pulih Dia tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wulan Beberapa saat kemudian Datanglah sebuah mobil patroli dari pihak berwajib Yang tentu saja membuat Wulan dan Roni saling pandang Tidak biasanya di jam segitu ada patroli Setelah parkir di depan minima reket Turunlah dua anggota kepolisian Kemudian mereka masuk Untuk membeli rokok dan camilan Dari mana pak? Tanya Roni membuang rasa penasarannya Salah satu dari polisi tersebut menjawab Kalau mereka ikut mengatur lalu lintas jalan sejak semalam Dimana telah terjadi kesilakan tabrakan sekitar pukul setengah sembilan malam tadi Sebuah mobil menabrak pembatas jalan dari beton Yang kemudian oleng dan disusul mobil belakangnya Keduanya pun terbakar Semua penumpang tewas Semua penumpang tewas Korban dari mobil pertama terdiri atas empat orang Ayah, ibu, dan dua anaknya laki-laki Mereka adalah satu keluarga yang tidak pergi melamar Sebelumnya mereka mampir ke toko bunga untuk mencari kemang setaman Tapi sayang kemang tersebut tidak didapatkan Sementara korban di mobil kedua juga terdiri atas satu keluarga Mereka terdiri atas ayah, ibu, dua anak lelaki, dan satu anak perempuan Niat mereka tidak rekreasi di akhir pekan Semua makanan ringan dan persiapan di bulan hangus terbakar Bulan bergitik ngeri saat mendengar cerita petugas polisi itu Membayangkan semua sosok yang telah mendatangi market tadi Sosok yang meninggalkan bau anjir dan bau gosong Sudah pasti kalau semua itu adalah penampakan dari korban kesilakan yang dimaksud Dia berharap cukup kali ini saja sosok-sosok itu datang menemuinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Terima kasih 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 Terima kasih